Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua ini lagi main di apa ya di pantai cahaya ini di daerah kendal tepatnya di kejamatan roh sari ini ada mini zoo jadi kebun binatang yuk kita masuk yuk karena saya pecinta apa namanya pecinta hewan atau unggas bisa jadi ternyata bernatang juga jadi kita cek ya ada apa aja ke di sebelah sini itu ada burung apa ini cakak tua apa ya burung akak tua apa ya kekok 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 hei kekok 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 bergadet tua ya Hai itu loh nama burung akak tua ya kita cek ke tempat lainnya oke di sebelah sini kita masuk ini saya ya kelihatan ya ini di sekitar di sebelah sini kita pada ada burung apa ini yang flamingo atau apa ya yang panjang itu ya ini woleh tuh wos ini panjang banget leher sama Hai sama paruhnya itu lumayan panjang ini saya ngidam burungnya saya suka juga rencana dulu pengen ini pelihara cuma enggak belum kesampaian ini bagus ini sih Hai ini dilindungi pakai kaca kalau nggak notol bahaya wudu 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 ya notol ya matuk Hai ni saat ada duk tiga ekor 1 dua disana satu itu bisa tiga ekor soalnya ini sebagian udah pada udah hancur atasnya ya mungkin karena udah lama belum direnover perbaikan sama saya datang bareng keluarga ini ini bareng anak saya ini bareng keluarganya dia mau ke sini yuk Hai ini ada burung flamingo belum entet namanya saya nggak tahu ya burung flamingo atau apa kita jalan di sini lagi yuk ini enggak saya skip aja ya biar sekalian jalan-jalan di sini itu ada burung apa ini Hai parkit apa-apa kenaris kalau burung kurang begitu paham ini burungnya Hai di kotor di sini ini ada burung ayam renek di lewat sini di lewat sini yuk sini sama meletikkan dia dewa dewa dek sini dewa sini ini burung Oh itu burung apa itu nak besar banget itu nih cantik saya tapi saya enggak tahu namanya ini burung apa ini burung apa namanya yang tahu bisa dikomen ya yang tercinta burung pasti tahu tapi saya kurang paham namanya hai 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 enggak naik sini kita pindah lagi ke lokasi sport yang lain Hai ini ada burung kepodang jalan dik sama ibu sana ini burung kepodang sih kalau nggak salah Hai terus parkit apa namanya itu yang hijau itu ya Hai apa sih aku lupa namanya campur ada burung nanti lang sampur-sampur sini ya tak kelihatan ini tuh nggak fokus kameraku ya Hai kelihatan ya silau Hai yuk kita cari ke tempat lain Hai ini sebelah sini ayam ringnek ini ayam ringnek nah itu ayamnya ini ada berapa tiga ekor sini 111 betina dua jantan Hai tidak sini lagi ada ayam ringnek lagi ini terpantau ada sepasang ya Hai Hai pantau ada sepasang kita jalan lagi Hai ini ada burung apa ini Hai bergagak ya burung gagak kelihatan enggak Hai itu burung gagak ya kurang jelas tapi sini ada kolam ikan ini kayaknya banyak banget ikan nila atau ikan apa ini nila kayaknya Hai banyak banget ikannya mantap yang pecinta ikan bagus Hai kan ini tak kecepatak kasih daun ya bus langsung kumpul semua harus mantap ya Hai Oke kesana kita mau ke kandang beruang ini ada beruang beruang namanya beruang apa ini beruang beruang kutub atau beruang madu saya kurang tahu beruang madu apa ya Hai ini ukurannya kurang lebih sekambing itu ya Hai kurang lebih sekambing ukurannya Hai ini jenis kelaminnya Hai kurang tahu ya saya mungkin di belakang ikornya cuman dia nggak ngadap ke sana jadi jadi ada ada sama beruang Hai beda beruangnya salim beruang salim salim itu beruangnya Hai ini kayaknya beruang madu ya Oh itu dia Oh ini betina kayaknya soalnya ada putih susunya empat Hai kukunya lumayan tajam-tajam setajam silet nah seperti itu ini telapak kakinya juga mirip manusia ya ini ada lima lima biji serinya ada lima ini Hai sering ada lima ini anak saya saya mulai agak takut dikit Oke setelah dari sana tadi kita di kandang beruang ya kita pindah kesini ini tadi itu kolam ikan yang terus hanya yang tadi video sebelumnya jadi dimarahin nanti sama yang juga di sini tuh ada berang-berang atau otter ya atau lingsan nilai ini ada tiga ekor sih terpantau tiga ekor Hai kelebihan yang mainan di air Hai ada tiga ekor kasih tahu untuk ikan ini berumai kayak yoghoknya ibu 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 tetap pindah kesana ya ini ada burung kakak tua Max masih takut burung kakak tua saya zoom ya ini ada berapa ini satu dua tiga empat ekor eh lima ekor ya ini enam ekor deh udah banyak ternyata ya ini ada keterangannya di sini ini 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 ada namanya berang-berang Asia cakar kecil atau Asian small clewet other ini bahasa Inggrisnya ya ini bahasa apanya bahasa latihnya apa ya onyxinerius ini nggak tahu saya artinya ini keterangannya berang-berang berang-berang Asia cakar kecil merupakan jenis berang-berang terkecil di dunia dengan persebaran yang banyak ditemukan di sebagian besar daerah Asia berang-berang ini memiliki tungkai yang pendek dan terdapat selaput di antara jari-jari kakaknya dapat memudahkan untuk mereka berenang ini tipenya habitanya perairan dangkal sungai Oke ya Dik mau ambil batu nggak boleh ya itu odernya atau berang-berangnya Oke ini lanjut ke kandang rusa ini rusa kalau nggak salah ya kecil ini rusa atau kancil saya kurang paham kayaknya rusa ini ya satu ekor sini kayaknya soalnya belum terlihat ada yang lainnya satu ekor terus ini ada elang ini elang bodol tuh mantau di atas sana itu bawah sini satu itu satu ya jadi dua ekor elangnya kita lanjut yuk ini habis ini mau saya closing ya soalnya mau jalan lagi lanjut saya Coba tak carikan ke kandang sebelah sini ini ada apa Oh ini burung apa kurang paham juga saya kok 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 ini paruhnya besar kayak parkir ya tapi enggak tahu Oke terima kasih teman-teman semua kurang lebih itu satuannya ya nanti sebagian di ujung sana itu belum saya videokan tapi tentang ayam-ayam si ayam Brahma ayam kate seperti itu belum sempat saya videokan Oke bagi teman-teman teman-teman yang di wilayah kendal Semarang dan juga punya teman-teman lah yang di pingin main kesini ke kendal kalau yang pas lewat kendal main kabun menantang sini boleh ini lumayan bagus minizo ya main bagus hewannya ya standar ya lumayan lah lumayan bagus pokoknya main aja kesini harga tiketnya itu tadi berapa ya 20.000 kalau nggak salah perorangnya tapi untuk masuk ke pantai dan juga ke kebun binatang ini bagus banget kok langsung gak saja kesini yuk terang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap seluruh ini jadwalnya